Intro Duel akbar akan tersaji pada akhir pekan ini di panggung Liga Inggris 2021-2022 Perang penuh gengsi dan strategi akan tersaji di Etihad Stadium saat Manchester City kedatangan Chelsea Dua raksasa ini sedang menjadi atensi publik secara umum dan penggila Premier League secara khusus Mereka berstatus kuda pacu terdepan meski Manchester City unggul 10 poin dari Chelsea Duel yang diprediksi bakal berlangsung sengit tersebut menjadi bagian dari pembuktian duo ini Manchester City selalu menang pada tujuh laga terakhir di seluruh kompetisi Pada sisi lain Chelsea tak pernah kalah pada sebelas pertandingan di seluruh kompetisi Sekadar catatan Pasukan Thomas Tuchel hanya sanggup memetik enam kemenangan dari sebelas laga itu Chelsea akan menfaatkan momentum selalu menang pada tiga pertandingan terakhir Diskusi terkait duel Manchester City kontra Chelsea sudah panas Pengamat sepak bola Luan Wright menegaskan Manchester City bisa hancur dengan hanya satu pemain Chelsea Negolo Kante Legenda Arslan dan tinas Inggris ini menegaskan sosok Kante bisa menaklukkan Manchester City jika bermain normal Artinya Kante sanggup memotong aliran bola Tiki Taka ala Kevin De Bruyne Dia bisa memecah kebuntuan juga bisa mengganggu konsentrasi lawan ketika mengalirkan bola Dia sangat bagus terutama umpan-umpan ke depan Sungguh luar biasa Kante tegas wek di Sky Sport Menurutnya kapasitas Kante membuat permainan rekan-rekannya di Chelsea berjalan lancar Fenomena itulah yang membuat Kante selalu menjadi asret Maurizio Sarri dan Frank Lampard untuk dijadikan anak buah Kante menjadi satu diantara pemain bertipe integral di area tengah Chelsea Sejak bergabung pada 2016 Ia sudah melakukan 236 laga di seluruh kompetisi Hasilnya tak diragukan lagi yakni jawara Liga Inggris, Liga Champion dan Liga Europa Sayang pada musim ini Kante bermasalah dengan beragam cedera plus terkena serangan virus Corona Walhasil ia hanya merasakan 14 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Chelsea Manchester United, Liverpool, Manchester City, Real Madrid hingga Barcelona dikabarkan tengah mengejar tanda tangan remaja Brazil bernama Hendrik yang kini bermain di timnas muda Palmires Hendrik mencetak perhatian klub-klub Eropa berkat ketajaman luar biasa yang ia tunjukkan bersama tim muda Palmires pemuda 15 tahun itu tercatat mencetak 165 gol dalam 169 pertandingan baru-baru ini Hendrik menjadi buah bibir kala yang mencetak gol solo sensasional dalam laga melawan Real Ekrimes di kompetisi kopinya pemain kelahiran 2006 itu melewati dua back lawan sebelum menaklukkan keeper kini seperti dilansir dari The Sun Manchester United kabarnya tengah serius memantau perkembangan Hendrik di Palmires sementara itu Liverpool dan Manchester City juga ikut kepincut dari Spanyol Real Madrid diklaim sudah mengirim dua pencari bakat mereka untuk menyaksikan secara langsung aksi Hendrik bersama Palmires tak ketinggalan pula sang rival Real Madrid yakni Barcelona yang juga bermain memboyong striker belia bernama lengkap Hendrik Felipe tersebut media-media Brazil membandingkan kehebatan Hendrik di depan gawang lawan dengan striker legendaris selekao Ronaldo saat ini Hendrik belum memiliki kontrak profesional di Palmires klub raksasa Brazil itu masih menunggu hingga ulang tahun sang pemain ke-16 pada 21 Juli mendatang untuk memberinya kontrak kabarnya Palmires berniat menawarkan proposal kontrak dengan nilai klausur rilis yang sangat tinggi Pemain PSIS Semarang Pratama Arhan punya mimpi besar dalam karir sepak bola yang dirintisnya berasal dari Blora Pratama Arhan bermimpi untuk bisa bermain di Manchester City Pratama Arhan belakangan tengah mendapat banyak sorotan media dan pemandu bakat performa apiknya diajang Piala FF 2020 menyita perhatian mimpi untuk bermain di luar negeri mulai dirajut Arhan belakangan diisukan akan segera melanjutkan karirnya di luar negeri beberapa klub dari Eropa dan Korea Selatan dikabarkan tertarik untuk merekrut back yang masih jadi milik PSIS Semarang ini Pratama Arhan kini dikaitkan dengan beberapa klub asal Korea Selatan dia juga diklaim dimenati banyak klub luar negeri lainnya di sisi lain Arhan memang memiliki keinginan untuk bisa berkarir di luar negeri tim impiannya adalah salah satu raksasa Premier League yaitu Manchester City inginnya ya keluar negeri tapi belum tahu juga soalnya agen saya yang urus itu ujar Arhan ya kalau saya pengennya ke tim impian saya Manchester City lanjut pemain muda Indonesia tersebut Manchester City tentu bukan target yang mungkin untuk dicapai oleh Arhan dalam waktu dekat ini klub yang diasupep Guardiola itu punya level yang berbeda level yang rasanya masih akan sulit untuk dijangkau pemain Indonesia bahkan kebanyakan pemain Asia saat ini hal itu membuat Arhan tak masalah untuk memulai karirnya di luar negeri dengan bergabung di klub yang punya level lebih rendah dari klub-klub Liga Inggris saya enggak masalah kalau mulai main di luar negerinya di Korea lanjutnya belakangan ada satu klub Korea Selatan yang dikabarkan berminat memboyong peratama Arhan klub itu bernama Daechun Hana Citizen namun Arhan mengaku belum tahu soal hal itu ia menyerahkan sepenuhnya urusan pemilik klub kepada agennya kurang tahu mungkin hanya rumor saja tandas Pratama Arhan Joao Felix tinggal selangkah lagi memulai peruntukan baru di Liga Inggris akan tetapi kepergian bintang Atletico Madrid tersebut bukan untuk merapat ke Liverpool klub yang selama ini dikaitkan dengan Felix bukan tanpa sebab pengapa Joao Felix dihubung-hubungkan dengan The Reds pasalnya saat ini masa depannya di ex-Banfica tersebut tengah dipertanyakan faktor minim kontribusi di tengah rai jadi sebab Atletico Madrid mulai berpikir untuk melekut Felix tercatat di musim ini ia baru membukungkan 2 gol serta 1 asis media Spanyol pun mengkritisi fakta tersebut selain penurunan performa Felix juga dianggap tak cocok dengan skema permainan Diogo Simeone bahkan menurut rumor yang berkembang antara Felix dengan Simeone tengah tidak akur konflik tersebut berbuntut pada penampilan Felix di atas lapangan jika ia berlabuh ke Liverpool Felix dipercaya bakal bangkit kembali terlebih Anfield ada sosok Jurgen Klopp yang punya kepiawan memoles pemain muda kusipnya Pek The Reds menyiapkan dana tak kurang dari 63 juta ponsterling atau setara 1,1 terlindung rupiah untuk mendaratkan Felix dari Atletico Madrid sayang seribu sayang kabar tersebut terancam berakhir anti-klimaks lantaran Manchester City dikabarkan selangkah lagi mengamankan tanda tangan Felix menurut laporan Ojo Go via Sport Witness Manchester City menjadikan cua Felix sebagai target nomor 1 dalam seagat transfer musim panas nanti sosok Felix yang bisa jago menampati Vals 9 ditengah rejadi sebab Pep Guardiola ingin membawa Felix ke Etihad Stadium kabarnya Atletico Madrid tak keberatan untuk melengkut Felix ke kota Manchester syaratnya The Citizen mau menembus Felix di angka 100 juta euro Los Roji Blancos memang seolah siap kehilangan Felix musim depan selain faktor Felix yang belum menemukan sentuhan terbaiknya Atletico Madrid juga membutuhkan dana segar untuk menebus wondergate Benfica Garwin Nunes harapannya uang penjualan Felix ke Manchester City dapat dialokasikan untuk memboyong Garwin Nunes ke Wanda Metropolitanum selain Joe Felix Manchester City dikaitkan dengan beberapa penyerang lain diantaranya Erling Haaland Lutzan Flavik dan Patrick Sieg Terima kasih telah menonton